Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang investasi ya. Jadi kita ada di konten investasi lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kinerja reksadana saham ya di awal tahun 2021 ini. Jadi ada beberapa teman yang ingin mengetahui atau ingin dibahas ya bagaimana sih kinerja reksadana saham kita di awal tahun 2021 ini. Karena memang kan instrumen investasi di reksadana saham itu menurut saya itu adalah pintu masuk untuk kita agar bisa lebih siap untuk berinvestasi saham secara langsung. Jadi secara teori bahwa kinerja reksadana saham itu tentu akan mengikuti indeks acuannya ya. Jadi kalau indeks acuannya itu trennya naik maka kinerja reksadana sahamnya juga naik. Dan juga kalau indeks acuannya itu trennya cenderung turun maka kinerja reksadana sahamnya juga cenderung turun. Dan tentu karena portfolio reksadana sahamnya itu adalah saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, tentu kita dalam tanda petik ya secara garis besar udah kita mengetahui ya bahwa kinerja reksadana sahamnya pasti akan cenderung turun juga. Tapi tidak ada salahnya lah kita untuk menganalisa dengan metode yang sederhana ya agar kita bisa mengambil keputusan investasi yang lebih baik lagi di bulan-bulan berikutnya. Oke kita mulai saja ya video kali ini izinkan saya untuk berbagi layar. Nanti kita akan menganalisa ininya apa namanya reksadana sahamnya melalui platform dari Bibit ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan platform yang lain ya silakan itu nggak ada masalah. Tapi kita akan coba di sini menggunakan platform yang user interface-nya gampang untuk dipahami. Bagi teman-teman yang mungkin baru atau ingin mengetahui tentang investasi di reksadana saham. Sebelum itu kita coba cek dulu ya kondisi IISG kita di akhir pekan ini. Jadi di akhir Januari ini indeks kita berada di level 5935 ya. Turun 44 poin atau sebesar tadi 0,4 persen gitu. Jadi memang kalau kita klik di 5 hari ini indeks kita sempat tinggi juga di tanggal ini ya 25 Januari itu sempat menyentuh level 6322. Orang-orang pada level ini sempat menyebut bahwa IISG akan mampu mencapai 6500. Tapi entah kenapa di akhir bulan ini IISG kita trendnya cenderung turun ya. Biasanya kalau kita pakai data historis biasanya di bulan Januari itu indeks cenderung naik karena investor itu semangat, motivasi untuk menyambut tahun baru dan seterusnya. Padahal sebenarnya sentimen positifnya cukup banyak ya. Terutama dari dalam negeri itu kan program vaksin sudah dimulai kemudian apa lagi ya. Ya intinya bahwa banyak sentimen yang positif juga tapi entah kenapa investor keluar dari pasar. Jadi asumsinya investor sudah mulai profit taking ya. Terutama investor asing itu mengambil dana, profit taking dan menyebabkan IISG kita terkoreksi cukup dalam. Jadi kita berharap mungkin di Jumat ini itu mungkin IISG bisa ditutup di zona hijau lah. Mungkin di 6100 atau 6050 lah maksimal. Sehingga di pekan depan kita atau di awal bulan nanti kita bisa mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat trend dari indeks harga saham kita ini cenderung turun maka pasti kinerja dari reksadana sahamnya juga ikut turun. Tapi kita mungkin bisa melihat atau menganalisa seperti apa penurunannya dan portfolio dari masing-masing reksadana saham itu seperti apa. Kita berharap ya IISG kita bisa ditutup di zona hijau di akhir pekan ini. Oke kita masuk di platform Bibit ya. Jadi untuk melihat kinerja reksadana sahamnya coba kita lihat yang satu hari terakhir ya. Jadi di satu hari terakhir ini ada beberapa reksadana yang berada pada warna hijau dan merah. Jadi yang hijau itu berarti dia mengalami pertumbuhan dari nilai aktifa bersihnya. Kalau merah dia mengalami koreksi atau penurunan nilai dari aktifa bersihnya. Jadi di sini sudah ada yang merah atau hijau. Kita pilih dulu yang saham ya. Kita pilih yang saham. Apakah merah semua yang saham? Oke pasti ya. Jadi di satu hari terakhir yang saham ini merah semua. Jadi teman-teman sebelum melihat reksadana sahamnya jangan lupa untuk difilter di centang saham dan yang dijual di Bibit ya. Dari ini satu hari terakhir kemarin itu berarti pasti merah semua. Karena IISG di kemarin juga terkoreksi cukup dalam. Kalau teman-teman mau lihat bisa kita lihat pakai acuan horizon waktunya yang satu hari terakhir atau satu bulan terakhir ya. Jadi untuk melihat kinerja reksadana sahamnya. Atau kalau teman-teman mau untuk menganalisa di tiga bulan terakhir juga boleh. Tapi kalau satu bulan terakhir aja nggak apa-apa. Sementara kita lihat dulu yang satu hari terakhir ya. Kinerja satu hari terakhir. Ini yang punya reksadana sahamnya yang punya koreksi cukup dalam ya. Kita lihat dulu mana yang punya koreksi cukup dalam. Artinya penurunan nilai aktifa bersihnya yang paling dalam. Kita lihat di sini kita sudah urutkan ya. Jadi di sini ada yang Mandiri Investa Atraktif Syariah itu minus 3,54 persen penurunan nilai aktifa bersihnya. Sedangkan yang paling kecil itu BNP Paribas Seri Kehati. Jadi indeksnya dia pakai indeks acuannya itu adalah Seri Kehati ya. Karena setahu saya BNP Paribas Seri Kehati ini portfolio sahamnya itu adalah saham-saham yang juga masuk di indeks Seri Kehati. Oke kita cek dulu yang paling dalam ya penurunannya. Mandiri Investa Atraktif Syariah 3,54 persen penurunan dari nilai aktifa bersihnya. Kita coba cek dulu ya. Jadi teman-teman bisa cek nama reksadana. Namanya kalau teman-teman mau cek di platform lain seperti Bareksa atau di Ajaib atau ditanam duit itu silakan. Jadi bebas untuk mengecek atau menganalisa kinerja dari masing-masing reksadana saham ini. Oke kita sudah muncul ya di Mandiri Investa Atraktif Syariah. Ini manajer investasinya adalah Mandiri Sekuritas. Kita coba cek yang satu hari terakhir. Seperti apa kinerjanya ya. Oke di satu hari terakhir ini kinerjanya trendnya turun. Tapi kita belum bisa melihat kinerja secara keseluruhan. Kita coba yang satu bulan. Past one month ya. Ini jadi satu bulan terakhir kinerjanya seperti apa. Oke dia sudah menyentuh level tertingginya di nilai aktifa bersihnya di 1136 ya. Di 14 Januari. Kemudian sempat juga di 1121. Tapi di sekarang dia trendnya cenderung turun ya karena indeks acuannya juga turun. Sekarang nilai aktifa bersihnya di 999. Turun 103 poin atau 9,35 persen dalam satu bulan terakhir. Jadi ini juga mengindikasikan ada dua hal ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa ini harga diskon. Jadi kemarin saya satu bulan yang lalu belinya 1 juta dapat unit penyertaan sekian. Berarti kalau sekarang saya beli 1 juta lagi maka saya akan dapat unit penyertaan lebih banyak. Jadi teman-teman ada dua strategi di sini ya. Teman-teman bisa kembali membeli Mandir Investa atraktif syariah ini dengan nominal yang sama seperti bulan lalu. Maka unit penyertaan kita akan dapat lebih banyak karena nilai aktifa bersihnya cenderung turun. Dan kita berharap bahwa di bulan depan portofolio saham yang ada di Mandir Investa ini bisa lebih meningkat. Sehingga kita akan mendapat return yang maksimal. Tapi kalau teman-teman nggak yakin misalkan kayaknya nih harganya bakal terus turun gitu. Atau oke deh saya tunggu dulu deh sampai lihat harga indeks acuannya di satu bulan awal. Jadi di pekan depan Februari awal saya lihat. Kalau indeksnya membaik maka saya akan beli di hari Jumat minggu depan gitu misalkan. Oke itu nggak masalah. Nah itu kan strategi investasi dari masing-masing rekan-rekan semua ya. Jadi itu silakan mau di koleksi lagi dengan unit penyertaan lebih besar silakan. Tapi ada peluang juga bahwa trendnya ini akan turun. Itu resiko sendiri. Tapi juga teman-teman kalau mau melihat white NC dulu. Oke saya tunggu dulu deh pekan depan semoga indeksnya bagus. Maka jika pekan depan teman-teman melihat indeksnya bagus maka teman-teman bisa mengoleksi reksadana saham ini di minggu depan. Oke jadi itu strateginya bisa dibeli sekarang atau oke saya lihat dulu deh indeksnya pekan depan. Kemudian drawdownnya satu hari itu cukup tinggi ya. Eh sorry satu tahun 42%. Oke kemudian kalau teman-teman melihat apakah ada perubahan dalam total dana kelolaan itu bisa lihat di Bareksa ya. Ada grafik terkait dengan dana kelolaan yang dikelola oleh Mandiri Investa ini. Apakah ada investor yang banyak menarik dananya dari reksadana ini nanti teman-teman bisa cek di platform Bareksa. Kita lihat alokasi asetnya ya. Syamsariah 87% ya karena ini adalah reksadana Syamsariah. Jadi top holdingsnya disini ada dari pertambangan ada, kemudian dari energi ada, dari sisi telekomunikasi juga ada, media Nusantra Citra juga ada. Tapi yang sayang disini nggak ada perbankan ya. Jadi kebijakan portfolio-nya nggak ada perbankan. Mungkin teman-teman juga bisa cek masing-masing reksadana ini portfolio-nya seperti apa. Karena salah satu keuntungan dari reksadana saham kan portfolio sahamnya itu bisa saling melindungi ya. Artinya jika ada saham yang naik itu akan melindungi saham-saham yang cenderung turun. Sehingga nilai aktifa bersihnya tetap terjaga pada level yang tertentu gitu. Jadi dengan reksadana saham ini kita harus melihat juga portfolio masing-masing reksadananya. Apakah sahamnya cenderung naik atau turun. Maka teman-teman bisa menentukan apakah saya akan kembali berinvestasi di reksadana saham ini atau saya tunggu dulu. Jadi teman-teman bisa cermati masing-masing reksadana saham, portfolio sahamnya yang seperti apa. Misalkan PDAS ini hari ini gimana nih kecenderungannya atau minggu depan. Kemudian kalau TLKM seperti apa. Sehingga teman-teman dari sana bisa belajar tentang saham dan itu juga pintu masuk buat teman-teman jika ingin di masa depan berinvestasi langsung di saham seperti itu. Oke jadi di Mandiri Investa Atraktif Syariah ya kinerjanya turun ya karena tentu indeks acuannya juga turun. Tapi kita berharap bahwa IISG nanti di pekan ini ditutup di zona hijau di 6050 mungkin sehingga teman-teman yang punya koleksi di Mandiri Investa Atraktif Syariah ini bisa menambah portfolio yang di minggu depan. Oke kita coba cek di portfolio reksadana saham yang lain ya yang punya penurunan cukup dalam juga. Ini ada dana reksa mawar konsumer 10. Kita lihat apakah punya kinerja yang sama juga ya. Pastilah seharusnya dia punya kinerja yang sama juga dengan reksadana sahamnya. Nah karena indeks acuannya juga punya kinerja yang sedang turun. Oke jadi kita bandingkan ya ini adalah Investa Atraktif Syariah di satu bulan terakhir. Kemudian yang ini adalah oke kita cek yang satu bulan aja ya. Dana reksa mawar konsumer 10 ini manajer investasinya adalah dana reksa. Dana reksa management. Oke ini di satu bulan terakhir ya hampir sama lah ya. Dia mencapai nilai aktifa bersih tertinggi di 20 Januari. Ini level waktu IISG-nya mencapai 6.400 kalau nggak salah di 20 Januari ini. 20 Januari 6.400 ya. Hampir 6.500 lah orang-orang yakin pada saat ini. Tapi setelah itu trennya cenderung turun. Jadi di sini 20 Januari ya maka kita lihat di dana reksa mawar konsumer maka di 20 Januari dia level tertinggi di nilai aktifa bersihnya 1.805. Kemudian di akhir bulan dia cenderung turun dan sekarang level nilai aktifa bersihnya di 1.605 turun 52 poin dalam satu bulan terakhir atau minus 3,17%. Kalau teman-teman merasa bahwa oke ini harga diskon saya akan investasi sekarang tambah dananya sehingga unit penyertaan saya dapat lebih banyak. Oke silahkan dilakukan. Atau kalau teman-teman mau wide NC dulu, oke saya lihat dulu deh pekan depan. Semoga IISG kembali di 6.200, 6.300. Oke setelah itu baru saya investasi lagi. Oke itu nggak masalah. Itu strategi investasi dari teman-teman semua ya. Kemudian drawdown-nya 41% ini hampir sama dengan yang mandiri investa atraktif syariah tadi ya. Kemudian ini adalah saham tidak syariah ya. Sahamnya hampir 99% dan di sini yang menarik ada dari industri perbankan. Hampir tiga besar dari industri perbankan ada di portfolio dana reksa mawar konsumer 10. Ada BBCA, ada BBRI, ada BMRI. Ada juga Antam, tapi sayang Antam sepertinya kemarin juga koreksi ya harga sahamnya. Ada juga dari konstruksi, nah ini sebenarnya dia bisa saling melindungi ya. Kalau industri perbankan yang sahamnya naik dan kalau kita tahu industri konstruksi juga sahamnya mengalami koreksi maka ini akan menjaga nilai dari aktifa bersih dari dana reksa mawar konsumer 10 sehingga dia nggak terlalu turun lebih jauh lagi. Kemudian ada TLKM juga fundamentalnya bagus. Jadi saham-saham yang ada di dana reksa mawar konsumer 10 ini sebenarnya punya fundamental yang bagus. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kan harga saham sekarang tidak mencerminkan nilai atau value dari perusahaan karena kondisi pandemi sangat susah untuk diprediksi. Jadi teman-teman yang merasa bahwa oke ini waktu yang tepat nih untuk koleksi kembali unit penyertaan di dana reksa mawar, silakan teman-teman koleksi kembali. Karena menurut saya saham-saham yang ada di dana reksa mawar konsumer 10 ini juga punya fundamental yang bagus. Atau kalau kita lihat misalkan di dana reksa mawar konsumer 10, dalam 3 bulan terakhir dia memberikan timbal hasil 19%, tapi sisanya dia merah. Karena kondisi pandemi tentu kita tidak tahu dari kinerja masing-masing saham ini. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa dana reksa mawar konsumer 10 ini adalah harga diskon dan saham-saham di sini, di portfolio-nya ini adalah fundamental bagus, oke jadi teman-teman bisa beli deh unit penyertaan di dana reksa mawar konsumer 10 ini. Oke kemudian kita cek lagi yang paling tinggi ya, mungkin dari BNP Paribas Solaris. Karena ini juga salah satu reksa dana saham yang punya kinerja sangat baik sebelum ada pandemi ya. Kita cek BNP Paribas Solaris, komposisi portfolio sahamnya apa saja. Jadi kalau tadi di, apa namanya saya lupa, di dana reksa itu ada perbankan ya, ada 3 perbankan kalau di Mandir Investa dia nggak ada sama sekali. Coba kita cek di BNP Paribas Solaris ya. Apakah dia hold atau pegang di portfolio saham di perbankan ya. Kita cek yang satu bulan terakhir dan kita lihat berapa penurunan nilai aktifa bersihnya. Ya grafiknya sama. Jadi sekitar 15 Januari ya dia mengalami nilai aktifa bersih paling tinggi di 2685, 20 Januari juga 2636 ya karena indeks ISG kita paling tinggi kemarin di 20 Januari. Kemudian trennya cenderung turun. Sekarang di level nilai aktifa bersihnya 2323, sebulan terakhir turun 91,33 poin atau minus 3,78 persen. Drawdownnya besar ya, 44 persen. Kalau nggak salah ini sama dengan dua reksa dana yang terakhir. Kemudian sahamnya 90 persen dan oke ini kebijakan dari portfolio saham BNP Paribas Solaris ya. Tidak memegang industri perbankan. Ada tiga industri di konstruksi yang diambil. Ada di karya, PTPP, dan waskita karya. Kemudian ada antam, ada di bidang properti juga, ada di pertambangan. Kemudian, oke jadi itu portfolio saham dari BNP Paribas Solaris. Tapi kita tahu kemarin industri konstruksi sedang koreksi cukup banyak juga. Kemudian properti juga dan di sini nggak ada telkom, nggak ada unilever, nggak ada perbankan. Jadi teman-teman bisa, yang pegang BNP Paribas Solaris, teman-teman bisa cek apakah akan melihat dulu sahamnya, kinerja sahamnya, atau mau koleksi langsung di minggu ini. Jadi ya silakan aja deh, itu keputusan teman-teman. Tapi secara garis besar, BNP Paribas Solaris ini sebenarnya reksadana saham yang bagus sebelum ada pandemi. Tapi kalau teman-teman merasa ini harga diskon, oke silakan dibeli, itu juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman semua ya. Oke, kita sekarang cek ke reksadana saham yang punya penurunan paling rendah dalam satu hari terakhir, yaitu BNP Paribas Rik Hati. Ya sama ya, ini manajer investasinya sama dengan BNP Paribas Solaris. Kita cek yang BNP Paribas Rik Hati ya. Kita cek dulu ISG 5954. Ya mungkin, ya mungkin 6050 lah itu udah bagus lah buat ISG ya. Atau juga susah nih naiknya. Karena penutupan sebelumnya di 5979. Ya mungkin 6010 itu juga udah cukup baik lah untuk ISG. Kita berharap sampai nanti di pukul penutupan ini ya, bisa mungkin di 6020 lah untuk ISG ya. Oke, kita cek lagi BNP Paribas Solaris. Di paling tinggi dia di 15 Januari dan 20 Januari ya. Itu di 2685. Dan sekarang dia turun nilai aktifa bersihnya ke level 2323. Turun 91 poin atau minus 3,78 persen dalam satu bulan terakhir. Dan drawdownnya, eh sorry ini BNP Paribas Solaris ya, sorry-sorry. Oke, ini Seri Kehati, maaf. Kenapa masih sama ya drawdownnya 44 persen. Oke, ini BNP Paribas Seri Kehati, berarti indeks acuannya juga indeks Seri Kehati ya. Nah ini 1028 ya di 20 Januari. Dan juga sekarang sudah turun ke level 963. Jadi ini teman-teman yang merasakan harga diskon, oke silahkan di koleksi. Dalam satu bulan terakhir turun 8 poin, 0,87 persen. Cukup rendah dibandingkan yang lain ya. Kalau yang lain itu turunnya minus 378 persen, yang ini turunnya minus 317, dan ini turunnya minus 9,35 persen. Jadi BNP Paribas Seri Kehati mungkin sangat kuat ya di kondisi pandemi ini. Kita belum lihat nih portfolio sahamnya BNP Paribas Seri Kehati seperti apa. Kemudian minimal pembeliannya Rp10.000 ya. Jadi bagi teman-teman yang baru akan mulai reksadana saham, mungkin ini bisa dipertimbangkan deh. Sahamnya 94 persen ya, dan kita lihat ya ini sahamnya sudah punya fundamental yang bagus semua sebenarnya. Banknya semua di koleksi ya, ada BBCA, ada BMRI, kemudian ada BBNI, dan ada BBRI. Jadi semua industri perbankan diambil oleh BNP Paribas Seri Kehati. Kemudian ada Astra International, ASEI juga ada. Kalbe yang di industri farmasi yang kita berharap mungkin dalam program vaksin ini akan harga sahamnya naik juga ada. Jadi ini per 31 Desember 2020. TLKM juga ada, UNVR juga ada, UNTR juga ada. Jadi ya kalau teman-teman merasa bahwa oke sepertinya ini harga diskon nih untuk reksadana sahamnya, atau nilai aktifah bersihnya murah nih, oke saya mau koleksi BNP Paribas Seri Kehati. Karena kalau kita lihat di fundamentalnya, di saham-sahamnya ya, ini juga sebenarnya fundamentalnya kan bagus lah. Ada yang masuk di indeks LG 45, ada yang sebenarnya juga menjadi jagoan di beberapa investor ya, di TLKM juga ada, UNVR, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan misalkan dengan BNP Paribas Solaris, dia sama sekali kebijakan investasinya nggak ada di sektor perbankan ya, untuk portfolio reksadana-nya. Tapi kalau di BNP Paribas Seri Kehati, dia pegang 4 di sektor perbankan. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan BNP Paribas Seri Kehati ini. Mungkin kalau saya bisa memilih, mungkin di minggu ini atau di bulan-bulan berikutnya, saya bisa investasikan dana saya di BNP Paribas Seri Kehati. Dan sekali lagi ini tidak ada unsur promosi atau apa ya, saya nggak mempromosikan Wibit atau manajer investasinya, jadi menurut ini sebagai investor itu jika saya punya dana, maka saya akan investasikan di reksadana saham yang mana. Jadi kalau bisa memilih misalkan ya, ya tentu sebagai investor kita ingin return yang maksimal. Dan kalau kita lihat dari 4 reksadana ini, kalau saya diminta memilih, maka di minggu ini atau di bulan-bulan berikutnya, saya akan berinvestasi di BNP Paribas Seri Kehati. Yang pertama karena dia memiliki penurunan dalam satu hari yang cukup rendah, kalau kita lihat ya, penurunan dalam satu hari cukup rendah, dan dalam 3 bulan terakhir dia bisa memberikan imbal hasil 16,8 persen, ini sudah cukup besar, dengan asumsi bahwa kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Bisa jadi mungkin indeks akan turun sampai bulan Februari atau Maret, sehingga BNP Paribas Seri Kehati ini juga turun, tapi tentu saja penurunannya tidak akan terlalu dalam dibandingkan dengan reksadana yang lain. Kemudian saya bisa lihat juga dari sisi minimal pembeliannya, 10 ribu, kalau yang lain mungkin ada 100 ribu, kalau BNP Paribas kemudian kalau dana reksa itu adalah 100 ribu, kemudian kalau Mandir Investa itu adalah 50 ribu. Jadi kalau saya investor pemula dan saya ingin masuk ke reksadana saham, maka saya bisa coba di BNP Paribas Seri Kehati, karena biaya pembeliannya hanya 10 ribu rupiah. Kemudian dengan dana sekecil itu, saya sudah bisa memiliki reksadana saham dengan portofolio saham yang fundamentalnya bagus. Artinya empat industri perbankan sudah saya punya, kemudian ada di sisi farmasi, ada di sisi telekomunikasi, ada di Unilever, dan United Tractors juga ada. Jadi ini saham-saham yang punya fundamental yang baik atau yang bagus menurut saya. Jadi kalau saya diminta memilih dari empat reksadana ini, tentu saya akan berinvestasi di BNP Paribas Seri Kehati dengan asumsi bahwa saya berharap YSG di minggu-minggu berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya itu punya kinerja yang lebih baik lagi. Tapi kalau melihat tren satu hari ini sampai jam, kalau di Bali sekarang ini sudah setengah 12 ya, mungkin ya 6 ribu saja sudah bersyukur ya YSG berada pada level ini. Karena penutupan sebelumnya di 5.979. Kita berharap di minggu depan YSG akan kembali menuju zona hijau sehingga kita semua semangat untuk kembali investasi. Oke, jadi itulah analisa terkait dengan kinerja reksadana saham. Jadi kesimpulannya ya tentu kinerja reksadana saham akan mengikuti indeks acuannya ya, kalau secara teoritis kita lihat. Karena portfolio dari reksadana saham kan ada saham-saham yang ada di bursa atau di indeksnya. Jadi kalau indeksnya turun, maka kinerja reksadana sahamnya juga turun. Tapi kembali lagi bahwa jika teman-teman ingin berinvestasi dengan horizon waktu yang panjang ya, 5 sampai 10 tahun, reksadana saham adalah salah satu instrument investasi yang harus dimiliki kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi, tidak serumit saham secara langsung. Jadi koleksi dulu reksadana sahamnya sebelum teman-teman masuk ke investasi saham secara langsung. Kita berharap semoga reksadana-reksadana saham yang ada di bibit ini punya kinerja yang bagus ya. Dan IASG juga menunjukkan kinerja yang bagusnya di bulan depan mungkin. Karena kita tahu program vaksin sudah mulai berjalan. Dan kita berharap kondisi ekonomi semakin membaik di bulan-bulan berikutnya. Mungkin sampai di akhir tahun. Dan kita berharap juga reksadana-reksadana saham yang ada di sini itu punya kinerja yang baik lagi. Kalau sekarang harganya diskon, misalkan teman-teman, oh saya sudah punya reksadana saham nih dari manajer investasi yang lain, saya coba deh BNP Paribas Seri Kehati gitu. Oke, silakan di koleksi. Karena dia punya nilai penurunan yang cukup kecil dibandingkan yang lain. Oke, demikian video kali ini ya terkait dengan kinerja reksadana saham yang ada di platform bibit. Jadi seperti kita lihat bahwa secara teoritis memang kinerja reksadana saham akan mengikuti indeks acuannya. Jadi kita bisa melihat kalau indeks acuannya trendnya turun, maka kinerja reksadana sahamnya juga turun dan begitu juga sebaliknya. Tapi di sini penting bagi kita untuk pengalokasian dana ya. Mungkin kita sudah punya reksadana dari satu manajer investasi dan kita tahu bahwa reksadana itu kayaknya nih beberapa bulan ke depan reksadana ini mungkin trend kinerjanya kurang baik. Sehingga saya bisa alihkan pada kinerja reksadana saham yang lain atau dananya pada reksadana saham yang lain. Itu hal yang wajar dan tergantung dari strategi investasi teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman merasa sudah punya ikatan emosional ya dengan reksadana sahamnya dan yakin pada bulan-bulan berikutnya reksadana saham itu akan tumbuh, ya inilah waktu yang tepat untuk kembali berinvestasi karena dengan dalam tanpetik harga diskon kita akan mendapatkan unit penyertaan yang lebih banyak. Jadi ketika kinerjanya membaik, maka kita bisa mendapatkan return yang lebih maksimal lagi. Jadi demikian video kali ini terkait dengan kinerja dari reksadana saham. Silakan teman-teman berikan komentar, kritik, dan saran yang membangun ya di video ini. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman investasi di reksadana saham. Kita bisa berbagi pengalaman dan berbagi informasi untuk teman-teman semua. Semoga IISG pekan ini berada pada penutupan pada hari ini berada pada zona hijau dan semoga di awal bulan nanti IISG kembali trennya membaik sehingga reksadana-reksadana saham itu memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Jadi kita sebagai investor yang pemula gitu jadi lebih semangat lagi untuk berinvestasi. Oke demikian ya video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi. Dan saya senang jika teman-teman menuliskan komentar dan kritik yang membangun pada video ini. Atau mungkin teman-teman juga punya pengalaman terkait dengan investasi reksadana saham. Nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sebarkan, sukai, dan dukung channel ini jika teman-teman merasa mendapat manfaat yang besar dari channel ini. Kita kembali akan membahas konten investasi pada bulan berikutnya ya. Mungkin di minggu depan kita lihat indeks apakah membaik atau tidak. Dan kita akan bandingkan kinerja reksadana saham dari beberapa manajer investasi. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.